Intro Sesudah lelan wajar merengkar Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pacar mulia Sesudah malam hari penang Sesudah malam rangkin pidaku Kepada Bapak yang kusungan Tidak dapatnya Dengan namaku Sesudah kapan negeri ini Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan Pertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Mari kita sama-sama berdoa Bapak Surgawi saat ini kami siap untuk mendengarkan firmanmu Curahkan kami dengan roh kudus Sehingga kami boleh memahami firmanmu Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Amin Renungan Pagi Harian Rabu 21 Agustus 2024 Dengan judul yang menyatakan kebenaran Ayatnya Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia Namun kita hidup di dalam kegelapan Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran Terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 Sekiranya perak atau emas cukup untuk membeli keselamatan manusia Betapa mudahnya hal itu Dilaksanakan baginya yang mengatakan Kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas Hagai 2 ayat 9 Tetapi hanyalah oleh darah yang indah dari anak Allah Orang yang berdosa dapat ditebus Rencana keselamatan dilakukan dalam pengorbanan Rasul Paulus menulis Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Bahwa ia yang oleh kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Terdapat dalam 2 Kerintus 8 ayat 9 Kristus memberikan dirinya sendiri bagi kita Supaya ia dapat menembus kita Dari segala kejahatan Sebagaimana berkat puncak dari keselamatan Karunia ala ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Terdapat dalam Roma 6 ayat 23 Karena kamu telah menyucikan dirimu Oleh ketaatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan Yang tulus ikhlas Petrus meneruskan Hendaklah kamu bersungguh-sungguh Saling mengasihi dengan segenap hatimu Firman Allah yaitu kebenaran Adalah seluruh Adalah sesaluran dengan nama Tuhan Dengan mana Tuhan menyatakan roh dan kasihnya Penurutan kepada sabda Menghasilkan buah dari mutu yang dituntut Kasih persaudaraan yang tulus ikhlas Kasih ini dilahirkan dari surga Dan memimpin kepada motif yang tinggi Dan perbuatan yang tidak mementingkan diri Bila kebenaran menjadi prinsip yang Tinggal dalam kehidupan Jiwa itu dilahirkan kembali Bukan dari benih yang fana Tetapi dari benih yang tidak fana Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal Kelahiran yang baru ini adalah akibat Menerima Kristus sebagai sabda Allah Bila oleh roh kudus kebenaran-kebenaran ilahi Mendapat kesan dalam hati Pengertian yang baru dibangunkan Dan tenaga-tenaga yang sampai sekarang terbengkalai Dibangkitkan untuk bekerja sama dengan Allah Demikianlah yang terjadi pada Petrus dan murid-murid Yaitu sahabatnya Kristus adalah yang menyatakan kebenaran kepada dunia Oleh dia, benih yang tidak akan binasa Yaitu sabda Allah ditaburkan dalam hati manusia Tetapi banyak dari pelajaran-pelajaran Yang paling berharga dari guru yang besar Diucapkan kepada mereka pada waktu itu Tidak dapat memahaminya Bila sesudah kenaikannya Roh kudus mengingatkan pelajaran-pelajaran kepada murid-muridnya Pikiran yang tertidur bangkit Terdapat dalam buku The Egg of the Apostle Halaman 519 dan 520 Renungkan lebih dalam Apakah perubahan terbaru dalam sikap atau perilaku saya Yang muncul sebagai hasil dari kebenaran Yang diungkapkan oleh roh kudus Tuhan memberkati Mari kita sama-sama berdoa Bapak surgawi Tolong kami hari ini ya Tuhan Untuk memeriksa diri kami Apakah kami masih menyimpan Dosa-dosa kesayangan kami Bantu kami untuk menghapusnya Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Aamiin Terima kasih Tuhan Tapi anak kami syatir, turutkah hendamu Amin Amin